Panitera pengganti pada pengadilan Tipikor Medan, Hel Pandil, dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Hel Pandil juga dituntut membayar denda 320 juta rupiah, subsider 5 bulan kurungan, karena terbukti menerima swap 280 ribu dolar Singapura untuk membantu mempengaruhi putusan hakim. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Kamis sore menuntut Panitera pengganti pada pengadilan Tipikor Medan, Hel Pandil, pidana penjara 8 tahun dan denda 320 juta rupiah, subsider 5 bulan kurungan. Jaksa yang dipimpin Hairudin menyatakan, terdakwatlah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. Jaksa menilai Hel Pandil sebagai pelaku aktif dan berperan dominan dalam mempengaruhi hakim dalam persidangan dan menerima uang 280 ribu dolar Singapura. Namun demikian Hel Pandil telah memberi keterangan secara jujur dan sangat membantu penuntutan terhadap pihak lain yang juga ikut menerima swap. Menanggapi tuntutan 8 tahun penjara, terdakwah Hel Pandil dan kuasa hukumnya akan melakukan nota keberatan atau pledoi. Dalam perkara ini, Hel Pandil dinilai melanggar pasal 12 huruf C, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jungtopasal 55 ayat 1 ke 1 KOHP. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.